Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong mengaku sudah mengetahui kekuatan Bahrain. Kelvin Verdong CS pun telah mempersiapkan segalanya untuk penampilan Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain. Kelvin Verdong mengakui kelebihan Bahrain ada pada lini depan mereka. Untuk itu, dia mengakui tim harus bermain kempek dan agresif untuk menahan serangan lawan. Pertandingan ini sangat penting bagi kami. Saya pikir kami harus bermain kempek sebagai sebuah tim, jika tak Kelvin Verdong. Kelvin Verdong mengakui salah satu yang perlu diantisipasi sebagai pemain belakang adalah lini depan Bahrain. Saya pikir kami harus bermain agresif karena mereka punya kualitas di lini depan, kata Kelvin Verdong. Di sisi lain, Kelvin Verdong menjadi aktor dibalik hasil positif tak terkalahkan dalam iga laga terakhir Timnas Indonesia. Alih-alih menyimpan kredit tersebut sendirian, Kelvin Verdong mengakui hasil kemenangan dari Filipina dan hasil imbang dari Australia serta Arab Saudi adalah buah perkembangan skuad Garuda. Saya pikir bukan karena saya tim ini bisa terus mencatat laga tak terkalahkan. Saya pikir sepak bola Indonesia terus bangkit dan Timnas Indonesia bukan hanya tim yang bagus tapi juga punya kualitas, jika tak Kelvin Verdong. Saya pikir itulah kenapa kami tak terkalahkan pada tiga pertandingan terakhir kami, jika tak pemain NEC Nijmegen ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong menjawab salah satu pertanyaan wartawan Bahrain yang menganggap latihan pasukan Garuda nggak pernah serius terlihat di sosmed. Dalam konferensi pers jelang laga, ada pertanyaan dari salah satu wartawan Bahrain yang menanyakan soal keseriusan Timnas Indonesia. Pasalnya dia melihat di media sosial, para pemain Timnas Indonesia selalu tertawa-tawa saja saat latihan dan tidak ada yang serius. Ia juga sedikit menyinggung bahwa pada laga terakhir Timnas Indonesia melawat ke Bahrain, pasukan Garuda kalah 0-10. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong memberikan tanggapan soal pertanyaan tersebut. Ia menyebut para pemain di skuadnya punya energi besar dan selalu menikmati sesi latihan. Saya hanya mendekankan pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan, kata Shin Taeyong saat konferensi pers dilansir bolasport.com dari PSSC TV. Makanya terlihat energi Timnas Indonesia naik. Atitude, energi pemain di sesi latihan kami selalu punya sesi yang menyenangkan, tambahnya. Kemudian soal kalah 0-10 dari Bahrain pada pertemuan terakhir, Shin Taeyong menunjukkan optimismenya hasil tersebut tidak akan terulang besok. Soal hasil terakhir yang kita kalah 0-10 di stadion ini, saya baru dengar fakta tersebut kemarin. Eh ujar Shin Taeyong, yang lalu biarlah berlalu, yang terjadi sudah terjadi. Jadi besok hasilnya tidak ada yang tahu, ditambahnya. Saya pikir Bahrain juga meraih hasil yang baik di awal-awal turnamen, mulai dari laga perdana melawan Australia, sayangnya mereka harus dikalahkan oleh Jepang, kata Shin Taeyong. Dari sisi kami, kita mendapatkan hasil yang bagus di dua laga sebelumnya, melawan Arab Saudi dan Australia, kita mendapatkan dua hasil imbang, itu meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami tetap berusaha untuk berkembang. Saya berharap pertandingan melawan Bahrain, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, ditambahnya. Terima kasih telah menonton!